Pada awal tahun 2023 ini, jejaran Intelijen Kejaksaan melalui Tim Tangkap Puran Kejaksaan Agung, Kejati Jambi dan Kejari Tebo berhasil menangkap terpidana korupsi kasus proyek pembangunan jalan di Kabupaten Tebo di Kelorahan Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 11 Januari 2023. Terpidana bernama Musasi Pangeran Betara diamankan dari persembunyian di Kelorahan Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 10 Januari 2023. Musasi menjadi DPO terkait kasus korupsi pekerjaan paket pengas palan jalan tahun anggaran 2013-2015 dengan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan putusan pengadilan tinggi Jambi yang menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi dengan menjatuhkan hukuman terpidana Musasi Pangeran Betara lima tahun penjara dan pidana denda 200 juta rupiah, subsidir dua bulan kurungan. Kasintel Kejati Jambi Jufri menyampaikan, pada tahun 2021 terdakwa Musasi pernah ditangkap untuk jalani persidangan di Jambi, namun tersangka tidak kooperatif dua kali DPO. Ketika penyidikan tersangka sudah dua kali melarikan diri dan saat diamankan sempat melakukan perlawanan diri dan dari pihak keluarga. Di mana terpidana ini sangat tidak kooperatif, dua kali jadi DPO ketika penyidikan juga tidak kooperatif, juga melarikan diri dan kita tangkap ketika itu di Pondok Angon, di Jambah, Depok. Kemudian diteruskan penyidikan oleh teman-teman dari Kejati Tebul, di Limpangan Pengadilan, kemudian DPO lagi. Dan akhirnya tadi malam bisa diamankan, namun kita mendapat perlawanan dari dokter pidana dan keluarganya kemudian itu. Terima kasih telah menonton!